Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru Kali ini gue mau bikin video info ya Jadi ada sedikit info buat kalian yang akan saya terangkan disini Sebelumnya kali ini gue live dari Instagram Sharing Corner Official ya Bukannya dari Instagramnya Sejadah Biru Jadi perlu kalian yang belum tau ini ya Ada Instagram Sharing Corner khusus ya Punya milik Sharing Corner Dan saya kasih nama Sharing Corner Official Dan yang ngelola Instagram ini bukan hanya saya ya Jadi ada beberapa admin dari Sharing Corner Dan ini memang sudah dipersiapkan sama saya Akun ini sudah hampir sebulan ya Sebulan yang lalu Dan saya bikin Dan disini ada tiga admin perwakilan dari Sharing Corner termasuk saya Jadi mereka yang ngelola akun ini Dan memang fokus di Sharing Corner Ya saat ini apa yang dibicarakan member-member Sharing Corner Yang kebetulan saat ini mereka masih fokus di dunia Tentang Dayana Tentang Vicky Naki Tentang Vick Day Dan kita tidak membeda-bedakan ya Membeda-bedakan Oh kita cuma fokus ke Vick Day-nya aja Enggak Kita semua yang member-member SG bicarakan Ya akan kita angkat di Instagramnya Sharing Corner Official ini ya Jadi jangan salah paham ya Kita semua merangkul semuanya Untuk mendapatkan informasi tentang mereka Jadi jangan kaget kok Sharing Corner ini bahasnya ini-ini aja Karena memang yang sedang dibahas di Sharing Corner sekarang Ya Dayana dan Vicky Naki dan Vick Day gitu ya Jadi kita akan Ibaratnya Instagram ini mencerminkan apa yang terjadi di Instagram sekarang Eh apa yang terjadi di grup SG sekarang Dan saya hormati Karena ini gak hanya satu pemikiran Ini semua pemikiran yang ada di Sharing Corner ya Berbeda dengan sejada biru Sejada biru itu lebih ke mendobrak Apa ya Ini sebenarnya bukan akun pribadi saya juga Sejada biru saya juga dapat banyak masukan Jadi dari orang lain Walaupun adminnya cuma saya gitu ya Jadi dapat masukan Bang bagaimana kalau kita mengadakan ini Bang bagaimana kalau mengadakan itu Dan biasanya untuk yang trial-trial ini Saya akan expose-nya di sejada biru ya Kalau misalnya nanti jadi program Sharing Corner secara utuh Gak ada kemungkinan besar Bisa akan kita lebih fokusin juga di Instagram Sharing Corner Jadi itulah perbedaannya antara Akun Instagram sejada biru Dan akun ibadah Sharing Corner ya Sebenarnya dua-duanya ini ada sangkut pautnya Tapi berbeda cara Karena di sejada biru cuma ada satu admin Nah ya disini ada banyak admin gitu ya Dan sharing corner official ini udah lumayan lama juga Ada ya sebulan juga ya kita Kita buat gitu ya Disini juga udah ada Seribu tiga ratus sekian Follower ya Kalau kalian belum follow akun ini Silahkan follow akun ini Dan disinilah tempat memang benar-benar semua orang Masuk input ke dalam Instagram Sharing Corner Dan kita jangan lupa ya Kita punya website juga di sharingcorner.my.id Jadi mungkin nanti kegiatan-kegiatan apapun yang terjadi di Sharing Corner Ini akan kita beritakan juga di website kita ya Di sharingcorner.my.id Jadi kalian mesti mampir ke sana juga ya Yang perlu gue bicarakan disini adalah Sebenarnya ada salah satu percakapan penting di Sharing Corner ini Yang seperti kalian tahu Dayana itu menganfollow banyak orang di list followernya ya Salah satunya adalah sejadah biru dan beberapa admin sharingcorner gitu ya Dan saya sebenarnya antara apa ya Bagus juga gitu Jadi gak semua orang punya Dari sharingcorner ini gak terlalu banyak gitu ya Yang bisa berkomunikasi dan harusnya memang Sharingcorner official ini sangat layak Untuk di follow sama Dayana gitu Karena ini gak mewakilkan satu orang Misalnya sejadah biru aja Atau Bang Irfan aja Atau Bang Sopyan aja Karena setahu saya ada tiga orang di Sharing Corner itu Yang di follow sama Dayana ya Salah satunya sejadah biru Bang Irfan itu loh ketua satu SC Dan Bang Sopyan adalah ketua dua SC ya Jadi mereka lah yang di follow sama Dayana Sebelum ada unfollow gitu ya Dan seperti saya bilang saya gak mau bahas masalah follow-unfollow yang kemarin Dan saya udah ada pemberitaan itu di video sebelum ini ya Jadi karena saya mau memberitakan yang sekarang aja ya Di Sharing Corner official Dan berita gembiranya adalah Sharing Corner official ini di follow lagi sama Dayana ya Jadi kalau kalian bisa lihat follow Yang memfollow Yang Dayana follow adalah termasuk 50 berapa sekarang 54 ya 56 orang yang di follow Akun yang di follow Dayana Salah satunya adalah Sharing Corner Dan kita mengucapkan Kita juga gak Gak ada DM ke dia Gak ada macem-macem ke dia Dia sendiri yang follow Tanpa pemberitahuan ya Tanpa pemberitahuan ke kita juga Dan salah satu admin dari Admin Sharing Corner Official itu Mengetahui itu dan langsung Berterima kasih pada Dayana Dan dia bilang Good morning Dayana Thanks for following us again Jadi dia Mengucapkan terima kasih Karena udah di follow Walaupun kita gak minta ya Sekali lagi kita gak minta di follow Jadi jangan salah paham ya Kita gak minta di follow Dan langsung di follow Sama Dayana langsung ya Dan dia bilang Love you guys Thanks for supporting Gitu Dan kalau mau tau Yang di Sejadah Biru Juga Dayana mengungkapkan Walau gak follow Tapi komunikasi dengan dia Harusnya lebih lancar gitu ya Dan dia bilang Saya bakal jawab terus Pertanyaan Dan kamu bisa tulis Apapun di kolom komentar DM Dan Pasti dia lihat Atau Kalau bisa perlu dijawab gitu ya Jadi Gak ada perbedaan Antara follow dan unfollow Tapi Saya gak tau kenapa Tiba-tiba Dayana Memfollow Memfollow Sharing Corner ya Sharing Corner official Gak tau kenapa juga Tapi ya itu Mungkin Buat penyemangati teman-teman Di Sharing Corner Karena bagi Sejadah Biru Saya udah ungkapin Itu gak bermasalah Bukannya It's not a big deal ya Tapi bagi teman-teman Yang mungkin Ada Bawa perasaan Wah kenapa sih bang Dianfollow Nah ini Dayana udah menjawab Dengan 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 benar Menurut saya Dengan benar Dengan memfollow Sharing Cornernya Bukannya Sejadah Birunya Karena Sejadah Biru Sebenarnya entitas Selain dari Sharing Corner Satu entitas Sharing Corner Walaupun Saya mungkin Mengatasnamakan Sharing Corner juga Di akun Sejadah Biru Seperti pengelalangan Dana dan macem-macem Tapi itu sifatnya Trial ya Trial dan macem-macem Jadi yang lebih Pantas di follow Dayana adalah Sharing Corner Official gitu Dan udah tepat Dayana Melakukan seperti itu Dan Mudah-mudahan Dapat menghibur Teman-teman Di Sharing Corner Dalam kesedihan mereka Mungkin ya Saya juga gak tau ya Tapi mereka banyak Lama Apa Saya mampir di EC123 Dan gak ada terjadi Apa-apa Seperti biasa aja Dan setelah saya Berikan penjelasan ini Mereka ngerti Mereka itu orang-orang Udah dewasa ya Pemikirannya udah dewasa Udah sering kita Turun naik Dalam Perjalanan Sharing Corner ini Jadi Hal-hal seperti itu Udah bukan menjadi Pikiran mereka Ada mungkin Member-member baru Yang bertanya Secara Eksplisit ke saya Dan Mungkin Berdampak pada mereka ya Tapi Saya Selalu menguatkan mereka Kalau Saya dan Dayana Secara pribadi Tidak ada masalah Dan Ini terbukti Sharing Corner Tetap di follow Sama Dayana ya Mudah-mudahan Teman-teman di Sharing Corner Yang baru Terutama ini Bisa memahami Dan gak ada pertanyaan Lebih lanjut lagi Jadi jangan lupa ya Kita Ada Akun Sharing Corner Official Dan ini udah Hampir sebulan lebih Kalian mesti Ikut Ikut Memfollow Sharing Corner Official ya Mudah-mudahan Kedepannya Ya mungkin Akan sama Seperti Jadi Kedepannya Saya mau fokusin Sharing Corner ini Untuk pembahasan yang Benar-benar Dimau Sama membernya Dan Instagram Sejadah Biru Akan Saya gunakan Untuk trial Program-program Yang akan Sharing Corner Lakukan Seperti Penggalangan dana Dan Alhamdulillah Sekarang udah Berjalan ya Penggalangan dana Untuk Saudara-saudara kita Di Nusa Tenggara Timur Dan saudara-saudara kita Yang Insya Allah Besok Akan saya launching Penggalangan dana Untuk Palestine ya Untuk menjambut Bulan Suci Ramadhan Karena disana Tentu Kekurangan Bahan-bahan Makanan Karena Mereka itu Dibatasi Dibatasi Untuk Beraktifitas Dan ekonominya Juga terbatas Jadi Kita support mereka Buat teman-teman Yang mau menyumbang Ini merupakan Kesempatan terbesar Kita ya Kesempatan Di bulan kuasa Bersodokoh Kepada teman Saudara-saudara muslim kita Di Palestina Tentu Pahalanya juga Sangat tinggi ya Nilainya Gitu Jadi Segitu aja Informasi saya Mudah-mudahan Kalian bisa Lebih semangat lagi Lebih semangat lagi Bisa lebih bangga lagi Ada di Lingkungan Sharing Corner Yang belum masuk Sharing Corner Ada link Di bawah ini Kalian bisa masuk Di SC4 Sebagai SC trial Saya sebutnya SC Academy Disitulah kalian akan Ketahuan kalian itu Sifatnya gimana Bisa kita godok Di SC4 Baru Kalau nanti kalian Lebih Ketahuan Profil kalian Kalian akan masuk Ke SC3 SC2 Dan SC1 Satu tentunya Oke terima kasih Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax